Halo teman-teman, Assalamualaikum Hari ini kita buat ide bisnis Ide bisnis untuk musim hujan Ide bisnis untuk bulan puasa juga bisa nih Nah teman-teman, ini apa? Ini bukan makanan apa-apa Ini makanan simple, namanya Cibai Aci Ngambai, ini benar enak banget ya Bisa dijual seribu atau dua ribuan Untuk harganya, aku kan sesuaikan aja Harga modal lain-lain Nah teman-teman, lihat seperti ini hasilnya Cibai, Aci Ngambai Bumil bunga, apa nih? Ini benar-benar enak banget teman-teman Oke teman-teman, langsung aja kita ke bahannya Simpel banget, ini ada Tepung tapioca, satu gelas Dan airnya, ini dua gelas ya Jadi takarannya, satu banding dua Untuk bumbunya, ini ada Daun bawang, ini tiga halai daun bawang Diiris halus, terus ini ada cabai rawit merah Cengek jabla, ini satu Diiris halus juga, dan cabai merah Ini sagunuk juga ya, satu cabai merah Diiris halus, nah dan ini ada Kulit lumpia, kulit lumpia secukupnya aja Nah simpel aja, ini pakai penyedap rasa Satu bungkus, penyedap rasa ya Nah kita siapkan ini teplon buat masaknya Kita masukkan tepung tapioca Ini satu gelas, untuk airnya Ini dua gelas ya Nah kita gebrusin aja semua Satu banding dua, sinang wajay pokoknya Oke teman-teman, ini cabainya Satu cabai diiris halus, satu cabai rewit Diiris halus, yang tiablai Nah ini daun bawang juga diiris halus Bahannya gebrusin aja semua Dan ini ada penyedap rasa ayam bangkok Nah kita gebrusin semua Nah sebelum dimasak Ini kita aduk dulu Ya diaduk, jangan sampai bawahnya Nambleg, tuh ini masih nambleg bawahnya ya Nah ini kita aduk aja Kita aduk sampai larut Tepung tapioca-nya Oke teman-teman, ini gampang banget Cara membuat cibai Aci ngambai ya Nah kayak gini tuh Tapioca, kalau dalam air mudah larut tuh Ini langsung larut tuh Langsung jadi air semua Oke teman-teman, langsung aja kita masak Nah kita masak, gunakan api sedang aja Jangan terbesar ya Nah teman-teman, masaknya ini harus sampai dikocek-kocek Kayak gini, jadi biar tidak nambleg separuh nantinya ya Nah ini kocek-kocek aja Ini bener-bener gampang banget Cara membuat cibai Jajanan musim hujan Cocok banget untuk di bulan puasa Nah teman-teman, bahannya juga gak neko-neko Simple banget Ini cuma tapioca dan air Terus dikasih bumbu Bumbunya juga gak usah aneh-aneh Kita kasih penyidap rasa aja Satu bungkus Boleh dikasih merica Boleh dikasih ketumbar Atau boleh pakai rasa keju juga boleh ya Nah ini kita buat yang sederhana aja Rasa ini rasa ayam bawang Rasa ayam bangkok Nah ini teman-teman harus terus diaduk Kalau misalkan tidak diaduk Takutnya nambleg di bawah ya Jadi biar nanti rata ngambainya Nah ini kita aduk-aduk saja Sampai mendidih Sampai tepung tapioca-nya mengental Sampai menjadi aci ngambai alias cibai Oke teman-teman Ini sudah agak ngebul Tuh ya Ini sudah mulai mau nambelg tuh Udah ada yang nambelgnya Nah ini jangan sampai berhenti mengaduk Kalau berhenti mengaduk Nanti nambelg separoh ya Tidak akan rata nanti cibainya Jadi kita harus sabar Ini masak kira-kira 5 menit ya Masak air segini Cuma 2 gelas air Ini kira-kira 3 menit Oke teman-teman sudah mau jadi tuh Sudah mulai ada yang ngambainya Nah Ini kita 1 menit lagi Tuh Sudah jadi Nah kita aduk Oke teman-teman tuh lihat Sudah jadi Ini langsung mengental cibainya tuh Nah kita aduk dengan cepat Biar matangnya rata ya Terus diaduk sampai warnanya agak bening Kalau masih putih berarti Belum matang ya Masih mentah Nah seperti ini tuh Sudah jadi Ini sudah dikayak lem Kalau kita membuat layang-layang ya Tuh dikayak lem lang-layangan tuh Oke teman-teman Cibainya sudah jadi Tuh sudah ngambai Kalau diangkat ngambai kayak gini tuh Nah kita matikan apinya Kita angkat Tinggal kita rakit ya Nanti cibainya Oke Cibainya sudah jadi Nih acing ngambainya sudah jadi Oh ini rincem ya Merah sama hijau tuh Kayak Ini batu kalimaya Ini rincem kayak gini Eh ini jamin penas Oke teman-teman kita siapkan Ini ada kulit lumpia Kulit lumpia itu jangan dikeluarkan dari plastik Kalau dikeluarkan dari plastik itu bakalan keras ya Nah kita ambil 1 lembar Lalu kita ambil Nih acing ngambainya Saya sendok aja teman-teman Gak usah banyak-banyak Ini motongnya susah Nah Begini aja saya sendok Aci ngambainya Nah kita harus pelan-pelan ya Ini ngambai acinya Oke Nah ini kita sisinya Pinggirnya kita kasih lem Tinggal Tinggal kita lipat Nih cibai Jual seribuan Dengan modal si kecil-kecilnya Untung sebesar-besarnya Nih kayak kita bikin dog food kemarin Tapi ini isinya Itu ya Aci Aci ngambai Oke teman-teman Kita buat satu lagi Oke Ini benar-benar Ide bisnis Sangat gampang banget Cuma mau ada Tepung Sagu ya Atau Boleh pakai tapioca Sagu itu sama aja Cuma beda nama Beda bahan ya Beda bahan Kalau sagu itu dari Kalau sagu dari tepung itu Tepung kaung Tapi kalau tapioca Dari singkong Nah ini buat lemnya teman-teman ya Kita kasih lem Oke kita lipat Nah ini bisa langsung Kita goreng Jadi jangan lama-lama Disimpan kayak gini Nanti takutnya Kuit lubianya Jadi lembek Jadi peot Langsung aja kita goreng Ini minyaknya udah panas belum Kita lelapkan Masih Belum panas bener minyaknya Nah kita goreng aja lah Gak apa-apa Ini minyaknya udah Bekas kemarin saya bikin Itu ya Bikin apa Bikin itu tahu yang kemarin tuh Pokoknya itu apa Ketahu crispy Bikin tahu crispy Oke teman-teman Ini tidak akan Membeleduk ya Jadi goreng aja Jadi goreng aja Bebas Gak usah pake Apa Gak usah pake aturan Yang penting apinya Jangan terlalu besar ya Pake api sedang saja Ini minyaknya Ngabuda Karena bekas kemarin Kebanyakan tepung terigu yang digoreng Kita buat Itu ya Kemarin kita apa Buat tahu crispy Oke teman-teman Oke teman-teman Ini kita goreng Sampai kulitnya Kering Kulit lumpia kering Agak kecoklatan Baru kita angkat Ini minyaknya Kurang panas Baru dia nyalain Dan minyaknya juga Ngebudah loh Ngebudah Bekas kemarin saya goreng Tahu crispy Oke teman-teman Ini sudah kecoklatan Kulitnya Langsung aja kita angkat Nah lanjut Kita bikin lagi cibanya Kita ambil satu lembar Kulit lumpia Lalu ini ya Kita kasih satu sendok aja Aci ngambainya ya Tuh Lihat ngambai Ini kayak leho Oke kayak gini Anggap baiknya Kita kasih lem dulu Pinggirnya Kasih lem dulu Nah di lem dulu Biar tidak bocor Ya biar tidak ngambai Kemana-mana nih Aci nya Oke teman-teman Langsung aja kita lipat Ini karena wajahnya kecil Kita goreng dua-dua aja ya Nggak usah banyak-banyak Aci bay Aci ngambai Lihat nih lengket banget tuh Oke kita goreng lagi Kita goreng lagi Si baynya Aci ngambai Ini jual dua ribuan Wow untung banyak nih Kita jual dua ribuan ya Model sekecil-kecilnya Untung sebesar-besarnya Cuma model kulit lumpia Dan tepung tapioca Ya kita kreasikan Jadi cibay Aci ngambai Oke teman-teman Tuh nggak gorengnya Nggak usah lama-lama Hitungan menit Paling beberapa menit tuh Ini sudah matang Oke Kita angkat Lanyud lagi kita goreng Lanyud lagi kita goreng Oke Kita angkat lagi Tuh nggak usah lama-lama Langsung matang Lanjut kita goreng lagi Oke teman-teman Membelingnya nggak usah lama-lama Tuh cuma sebentar Lihat langsung matang Kita angkat R stun Tero Kalo Jatuh Lihat langsung matang hijau Jatuh Loh Oke teman-teman Ini cibainya sudah matang Cibai, aci ngambai Kalau hobai itu lehong ngambai Wow ini beneran mantep banget Cibainya tuh Kalau kita jual 2 ribuan atau seribuan Terserah teman-teman di rumah Sesuaikan harga, moda, dan daerahnya Oke kita tes Ini cibai crispy banget Tapi pas di sobek Ini ngambai tuh Tuh cibai Cibai, aci ngambai Pedas Tadak Mantap Oke teman-teman Ini mantep banget Pedas Cocok banget Untuk jualan Di busing hujan Buat-buatnya juga cocok banget nih Tuh Tadak Mantap Ini bisa jadi untuk kede bisnis Dengan moda sekeci-kecinya Untung sebesar-besar Selamat mencoba Tadak Tadak Tadak